Intro Sudarlun calon gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Muzakir Manam atau Mualim melakukan pertemuan di sebuah rumah kawasan Gampung Pineng, Banda Aceh. Selamat menikmati Jika kita mempunyai perusahaan, kita mempunyai perusahaan untuk mempunyai perusahaan. Ya pada prinsipnya, kita mempunyai perusahaan yang diperusahaan oleh Kibantik. Itu hasil yang kita hormati bersama. Cuma kalau ada lapangan, ayo sama-sama diterendamkan. Tapi mungkin agak sukar ya kita bicarakan mesra setahun. Tapi mungkin kita berhitungkan mesra-mesra mungkin supaya mereka tahu semuanya. Dan setelah menangkarlah, kita lagi di Tunggau di Allah. Ya Tuhan, kalau kita sebuah manusia sudah tidak mempunyai perusahaan oleh Kibantik. Untuk mempunyai perusahaan oleh Kibantik. Tapi di ataslah yang mengizinkannya. Siasa itu memberi sama saat-saat pemandi untuk kita beri penjelasan untuk tingkat bawah. Menjelaskan masyarakat. Saya juga berprinsip. It's simple. Simple dengan menyerangkan kepada Tuhan, kepada Allah. Ini semua sudah tertulis dalam lapor maksud. Ya. Kita hanya berusaha mencari yang terbaik. Berbuat yang baik. Semua-semuanya sudah tertentukan. Ketika saya menang tahun 2006, itu ketertuan dalam lapor maksud juga. Ketika saya menang tahun 2012, itu juga di lapor maksud. Sekarang ini, secara hitungan-hitungan sekarang, ya saya menang. Tapi Kibah belum. Yang kita tunggu itu memandu resmi dari Kib. Itu pun ada di lapor maksud. Jadi apa tugas kita? Tugas kita selalu membayangkan terbaik. Teman-teman di lapangan yang baik. Aja ke depan yang baik. Walaupun semuanya sudah tertentukan Tuhan. Aja yang mesti bangkit. Aja yang mesti hebat. Dan khusus tidak banyak lagi. Tidak lama lagi. Kita gunakan sisa-sisa ini. Kita masih mampu nih. Kita membuat Aja bagus. Apalagi walaupun memimpin partai yang mayoritas di Perak. Dan eksekutif mungkin saya pimpin. Perpedualan dua ini, generitas kedua kita yang sama-sama. Jika nanti ada contohan yang jelas. Ya seperti apa yang dikatakan tadi. Mari kita bersama kesatu. Kepala KPR Rupiah. Maka kita pandang ke depan untuk kesamaan. Kepala KPR Rupiah. Ini kita buruk satu perangkat. Lalu buruk satu perjuangan. Ini kan yang kita dapat alternatif. Yang berakhir dengan MOU. Itu alternatif. Tapi kita menghormati alternatif ini. Inilah takdir. Dan kita tetap berjuang dalam koridor alternatif MOU dan perdemai. Yang kuncinya yalah untuk mejahterakan Aceh. Membahagiakan oleh Aceh. Dan kita sayang membuat Aceh ini menjadi toladan bagi profesi lain. Seperti. Dan kita bisa menghormati. Jadi, kita bisa menghormati. Okey kan bawa. Kali bawa ada maju daripada BROGOR. Daripada BROGOR. Daripada BROGOR. Ya itu keputusan kami membuat dua. Membuat mereka yang selama ini terpecah secara politik. Secara aliran. Bersatu kembali. Nah, Mualim beliau pegang struktur komando. Saya tidak punya komando, hanya punya hubungan garis putih-putih. Kalau Mualim punya garis solid, Mualim lebih bisa mementahkan putih, mementahkan hitam. Bisa langsung mengeluarkan perintah. Oke, kalian bersatu. Kalau di saya, agak sukar sedikit. Walaupun, akhirnya sama juga. Walaupun garis putih-putus, ya saya didengar oleh kelompoknya. Tapi saya tidak bisa memberitahkan anak buah Mualim. Tapi Mualim bisa memberitahkan anak buah saya. Karena buku juga mualim. Ini kan kata mualim sama aja, Mualim. Apalagi, kami hari ini sudah berjumpa. Kalau memikirkan masalah Aceh pun salah apa. Mualim. Jadi, saya rasa, menguntungkan S.U.D. dan S.A.T.I. Kita samankan S.U.D. Nah, tidak terhadap ini. Kalau mengetahkan hari bulan ini. Ya, kalau tak perlu ya, kalau tak perlu. Ya, ya. Saya rasa, ya tertambah kan itu. Pembangunan Aceh agar bisa dibanggakan. Nah, mengimplementasikannya itu dengan pembaduan buah lembaga ini. Eksekutif. Legislatif. Ya. Kalau legislatif secocok sama institutif secocok sama legislatif dalam hal pembangunan. Proyek-proyek air kambing termakan. Kloplah. Saya harapkan dari Patra Aceh itu yang mengawasi mayoritas. Untuk mendukung saya. Untuk, bukan mendukung berbeda saya. Mendukung program-program yang kita terbekati. Saya akan coba bercerakan sama mereka-mereka bahwa ini sudah terjadi. Ya, begitu. Ya. Dan saya berbagi berbahagia penyelajah ke masa depan. Jadi berbahagia yang utama, yang utama, yang tentu. Itu yang kita harapkan. Inilah yang menjadi operasi kita untuk masa depan. Untuk kita ajak kepada orang seperti yang kita lihat tadi. Di kreator kita mengurang. Dan dengan saya pun banyak ya. Kreator-kreator yang akan masuk ke Aceh. Untuk mengunakan Aceh. Dan Aceh akan untuk pembangunan ini. Di masa depan masuk. Kemudian apa yang perlu kita, apa. Kel, duduk suami, perlu kita kembangkan. Kali itu ada 30 ribu lebih. Ya, apa. Kebiasi itu. Kemudian ada ala-ala. 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 Kita-kita yang seperti berusaha. Yang besar. Kita itu kembali. Kalau tidak. Usaha kali itu supaya. Itu tetap hubungan orang. Tapi Aceh ini kita-kita hidup. Ini siapapun yang akan menjadi. Ini terutama. Kalau saya harus cerita saya. Yang membawati. Yang membawati. Yang membawati. Yang akan bersama. Tapi kalau. Ada sana sini kacau. Ini menunjuknya. Dia juga. Ya. Jadi. Jadi. Tujuan utama itu. Tujuan. 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 Pertemuan ini Dan menjadi Sesuatu Bagi investor Untuk berpikir ulang Menginvestasi idah Dalam pertemuan itu Mereka terlihat akrab Dan berakhir dengan makan bersama Keduanya memutuskan Sepakat untuk bersatu lagi Dari Bandar Aceh Budi Fathria, Serambion TV